Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Iksada TV Dengan saya Ahmad Zanadidin Esketnes Mkes Dosen Keperawatan di Istek Iksada Pujunggul Kali ini bersama dengan tim Iksada TV Saya akan mencoba membedah buku dengan tema terkait dengan monografi Analisis kepatuan pospemasanaan vaksinasi COVID Nah disini nanti kita akan berbincang-bincang Akan sharing bersama terkait hal tersebut Karena apa pentingnya sekali di kondisi pandemi saat ini Kita harus mengetahui secara detail Seperti apakah vaksinasi yang telah diprogramkan Kemudian kepatuan masyarakat dalam menjalankan Terkait dengan masalah pencegahan dan penuluhan COVID-19 saat ini seperti apa Simak selalu dan jangan lupa ikuti terus konten di Iksada TV Terima kasih Baik untuk selanjutnya saya akan sharing dengan teman-teman Iksada TV Terkait dengan tema Analisis kepatuan protokol kesehatan pospaksinasi COVID-19 Dicinjau dari pengetahuan dan fungsi kesehatan keluarga Lokasi dari aspek ini adalah di wilayah Kabupaten Pujunggoro Di area Sentraliu bertempatan di Percamatan Balen Nah disini buku monograf ini memiliki identitas buku yang berisikan terkait dengan teman yang sudah saya sebutkan tadi Kemudian ada labeling yaitu GRCDN dengan kode 62392256578 Yang penulisnya atau autornya ada dua yaitu Amazon Alpending dan juga YouTube F&G Yang dituliskan oleh Goi Media Group tahun 2002 Berbahasakan Indonesia Pada bagian buku ini ada empat komponen utama Yang pertama bagian satu yang berisikan dengan pendahuluan Yaitu ada latar belakang, penulisan masalah dari aspek impinya Kemudian bagaimana tujuan komplit dari bagaimana protokol COVID itu diterapkan dengan baik Selanjutnya pada bagian yang kedua Berisikan terkait dengan kajian literatur Di sini fokus komponen yang di dalamnya meliputi adanya konseptual protokol kesehatan COVID-19 Kemudian bagaimana bentuk vaksinasi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Selanjutnya ada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Agar setiap komponen kesehatan bisa dibahami dengan baik Selanjutnya bagaimana esensi dari sebuah keluarga juga melingkupi hal tersebut Dan yang terakhir sejauh mana kepatuan yang telah diterapkan oleh semua lapisan masyarakat Itu berjalan dengan baik Di bagian yang ketiga meliputi bagaimana proses hasil dan juga pembahasan itu dijalankan Sehingga bagian yang keempat berisikan simulan dan kesalahan Kita ulas pada bagian yang pertama Yang pertama terkait dengan latar belakang di sini Kita ketahui bahwasannya sebuah virus COVID-19 mulai trending, mulai booming itu di tahun 2019 akhir Dan masuk ke Indonesia pada 2020 awal Virus ini menyerang pada sistem pernafasan sudah kita tahu secara bersama-sama Nah tetapi yang menjadi poin kuncinya adalah Di tahun 2021 virus ini mengalami proses pronosis yang lumayan tinggi Sehingga kebijakan apa yang harus ditegakkan, program apa yang harus dijalankan Itu harus bisa mengindikasikan bahwasannya pandemi ini harus dikendalikan dengan baik Sehingga dalam buku ini menjelaskan masyarakat itu juga harus dilibatkan dalam program sebuah Karena memang menjadi tumbuhan kesehatan secara nasional, masyarakat dan juga keluarga Untuk bersama-sama menanggulangi adanya pandemi COVID-19 Sehingga promosi yang harus ditegakkan adalah terkait dengan rumusan masalah Yaitu bagaimana kita melihat kepatuan yang telah dijalankan oleh masyarakat terkait dengan protokol kesehatan Kemudian bagaimana esensi pengetahuan yang dimiliki Kemudian bagaimana keluarga itu memberikan support sistem yang kuat Sehingga nantinya akan ada keterpaduan yang sangat signifikan Yang bisa membuat program sebuah berhasil dengan baik Di sini tujuannya adalah dalam buku tersebut itu menitikberatkan pada esensi pengetahuan Esensi lingkup keluarga menjadi pilar dasar akan keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah Terkait dengan pemenggelengan COVID-19 Yaitu berupa protokol kesehatan dan juga vaksinasi Menginjak pada bagian yang kedua Di sini lebih berorientasi pada literatur Dalam buku ini ditegaskan bahwasannya Prokes itu harus benar-benar diterapkan oleh semua lapisan masyarakat Karena apa? Karena dengan kita menerapkan prokes COVID yang jelas Tepat itu nanti bisa memutus mata rantai terjadinya penularan COVID-19 Sehingga semua lapisan masyarakat harus mengetahui dan menerapkan itu dengan baik Vaksinasi juga tidak mengalah penting juga Karena untuk terbentuknya herd immunity Atau kekebalan secara massal Dibutuhkan kerjasama yang baik Dibutuhkan keterpaduan yang signifikan dan juga adekuat Agar semua program ini bisa berjalan dengan baik Keterpaduan dan keselarasan masing-masing bagian bisa terjadi Dan terwujudlah herd immunity yang maksimal Sehingga pandemi dapat diatasi atau dikendalikan dengan baik Semua itu juga harus ditunjang oleh pengetahuan masyarakat Tendensi knowledge yang bagus oleh setiap aspek Mulai dari anak-anak hingga lansia Kenapa demikian? Karena mereka semuanya itu adalah kunci keberhasilan program Karena mereka lah pelaku untuk kesuksesan program vaksinasi Program protokol kesehatan Yang notabene itu nantikan bisa menjadi tumpuan untuk kesehatan secara nasional Dan di sini konsep yang terakhir terkait dengan masalah Bagaimana kepatuan atau kesadaran diri dari setiap individu Mampu, mau, dan berhasil melaksanakan program-program tersebut Sehingga harus diketahui secara detail oleh semua lapisan masyarakat Bahwasannya ketika kita ingin pandemi tersebut bisa usai atau dikendalikan Maka kerjasama semua pihak, semua lapisan masyarakat Program-program dari pemerintah harus benar-benar di Laksanakan secara optimal Sehingga akan terbentuk asfir Dari setiap lapisan masyarakat Bisa mempengaruhi terkait dengan stabilitas pandemi Pemerintah ekonomi juga akan bisa diwujudkan Seperti itu Nah hasil di sini dari hasil Kajian yang dalam buku monograf ini disampaikan bahwasannya Pada kondisi pandemi COVID-19 Penting sekali untuk mengutamakan sebuah upaya pencegahan Pindahkan preemptif Sehingga pengendalian agar stabilitas aktivitas hidup tetap terjaga Keadekuatan, keselarasan, simbiosis antara ekonomi Antara kesehatan dan pembangunan dalam suatu daerah Dalam suatu wilayah bahkan nasional Itu bisa tercapai dengan baik Dan bagian yang terakhir atau bagian keempat Meliputi simpulan Simpulan di sini dapat kita ambil konklusi bahwasannya Dalam buku monograf ini menegaskan Pentingnya sebuah knowledge, pendidikan, pengetahuan Serta esensi dari semua aspek dalam keluarga Itu harus bisa diselaraskan Sehingga program-program berpemerintah Untuk penanggulangan COVID-19 Dapat dicapai Yaitu dengan protokol kesehatan yang adekuat Vaksinasi Baik 1, 2, bahkan summit poster itu harus dijalankan dengan optimal Sehingga Kesehatan nasional akan terwujud dengan Berikut adalah ulasan singkat Terkait dengan isi dari buku monograf Yang bertemakan tentang bagaimana pengendalian COVID-19 Dengan aspek kepatuan dan juga vaksinasi Yang didasari adanya knowledge yang baik Serta esensi keluarga yang memandai Terima kasih Terima kasih untuk sahabat ISA TV Yang setia selalu stay di channel ISA kami Dan disini semoga apa yang kita seringkan pada hari ini Punya kemanfaatan dan kepergahan pada kita semuanya Terutama bagaimana kita harus menjalankan hidup yang lebih produktif lagi Di kondisi pandemi saat ini Dan saya mohon maaf bila ada beberapa yang kurang berkenan Jangan lupa ikuti selalu channel ISA TV Subscribe, like, dan juga komen Komen terkait beberapa konten-konten yang seru Konten-konten yang mendidih Konten-konten yang sangat bermanfaat Kita ketemu lagi di channel selanjutnya Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!